Mau take video pernikahan? Kelakuan bapak-bapak nyerobot ini bikin alus dada. Sabar, HP Graffer. Seorang videograffer yang tengah bekerja di acara pernikahan bagikan kejadian buat dirinya alus dada menjadi viral di kalangan warganet. Hal itu dikarenakan aksi kelakuan seorang bapak-bapak saat dia hendak mengambil video seorang mempelai pengantin pria. Momen itu, terekam bawang video dan menjadi viral usah dunggah oleh akun TikTok Sabtu 29 Januari 2022. Video berdura 10 detik itu menampilkan sebuah suasana meriah acara pernikahan di suatu jalan perkampungan yang ramai oleh rombongan. Pria yang berprofesi sebagai videograffer itu hendak mengambil video saat sang mengantin pria berjalan ke rumah mempelai si perempuan. Mulanya memang terlihat baik-baik saja. Namun ketika fokus kamera beralih ke depan arah mempelai pengantin laki-laki, seorang bapak-bapak berdiri di depan pengantin dan keluarganya. Otomatis saja, bapak itu menghalangi dan sedikit memiliki si videograffer dan fotografer yang hendak merekam momen itu. Bapak-bapak yang diduga dari pihak keluarga itu melakukan aksi merekam video menggunakan ponsel. Beliau berdiri diam cukup lama di depan rombongan keluarga si pengantin itu. Aksi kelakuan bapak-bapak itu sontah mengundang tawa dari rekan seprofesi sang kreator video yang ikut bekerja saat itu. Ketika para pengiring lagu yang berada di sepanjang jalan itu menabuh rebanan mereka, hal tersebut menandakan acara hendak berlangsung. Nah, si bapak-bapak itu tidak minggir dan bahkan tak merekam di depan rombongan mengantin pria. Sang kreator pun menanggapi hal itu dengan kesabaran yang melibah. Tidak ada yang salah, tulis akun indikation video unggahannya di koti berita ZID Minggu 30 Januari. Tak hanya itu, dia pun mengaku sabar dengan kelakuan si bapak meski sempat menghalangi dan menghambat pekerjaannya. Sang kreator di kolom komentar pun sampai menamai si bapak itu dengan sebuatan HP graver karena mendokumentasikan melalui handphone. Video itu pun menjadi viral hingga ditonton hingga lebih dari 1 juta kali saat berita ini terbit. Warganet juga turut meramaikan video itu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!